Hai nih ada tanjah soal juga suminya tinggal halus ya masih kecil banget sahabat koi tapi sudah seperti ini ini sahabat koi kelihatan ikannya cakep-cakep dan kayaknya yang dibawah bak ini juga keren-keren makanya nah ini kan pilihannya Mas Uzi ketahuan sahabat koi kadang saya juga bingung ngikut belinya kadang gitu ya jadi enak ya ini kalau lagi seleksi harganya nanti Yes Negonya gampang banget Pak ya seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua semoga sahabat koi dan ikan koinnya selalu sehat dan menyenangkan ya sahabat koi nah sahabat koi kali ini Ebi Sukhoi menyapa para pecinta koi semua di konten kita kali ini ya sahabat koi saya ajak untuk lihat proses seleksi ikan di salah satu breeder senior di Blitar dan video ini seperti biasa enggak akan lama kita pengen tahu ikan-ikan ikan yang diseleksi kali ini apa saja dan mungkin sahabat koi ada ikan yang harganya murah mungkin dari seleksi ini yang tidak diambil oleh breedernya nanti sahabat koi kita akan ngobrol sedikit ya dengan breedernya Oke yuk Oke sahabat koi yuk kita sapa Pak kolitnya selamat siang Pak selamat siang Mas Putri apa kabar hari ini Pak baik sehat balap ya sehat ya ini kondisi cuaca kayaknya kok ekstrim mbak ya kalau anu namanya ini memang ekstrim berapa hari ini harus hati-hati kalau mau apa nyeleksi ikan atau borong-borong ikan karena kebanyakan subuh yang di sini terus keluarnya matahari agaknya redok-redok beberapa hari Iya tadi terik tahu-tahu krimis kita harus pokoknya hati-hati lah sesuai dengan pengalaman teman-teman kalau masa perubahan tubuh atau wajah ekstrim ini mancarubah ini kita perlu mengkondisikan ikan-ikan kita agar tetap sehat Oke nah kali ini jenengan lagi seleksi ini seleksi yang keberapa Pak ini sebenarnya seleksi yang ketiga karena motifnya bukan seleksi dari satu jenis ikan tapi ini kan ikan kampur-kampur tersebut kondisikan untuk agar besarnya itu sama Oke ini dari berbagai induan ya berbagai induan Oke untuk saiznya kisaran berapa ini Pak kalau dulu kisaran sepuluh senti lah sekarang satu bulan juga Hai yang apalagi yang Midori nya ini super cepat ini Pak ya berapa ini polosan ini paling sekitar 15-17 ya oke nih sahabat koi jadi ini memang campur-campur campur-campur ya kita kita aduh apa saiznya aja kita sama-sama kan biar nanti yang kecil jadi memang kalau enggak dipisah seperti ini nanti yang kecil enggak cepet berkembang juga apa ya kesempatan dapat bakarnya ya kalah berarti ini yang masuk ke sini ke kolam baru ini berarti untuk yang saiznya disamakan di agak besar ya ini sahabat koi kelihatan ikannya cakep-cakep dan kayaknya yang di bawah bak ini juga kayaknya keren-keren maka kayaknya lah ini kan pilihannya masuk sih hahaha ketahuan sahabat koi Oke nanti kita akan review yang bawah tapi kita lihat dulu ini berarti ada kohaku terus ada hikari-hikari nya Pak ya Ujaku Ujaku ya yang pakai kari terus ada Midori nya ada yang gindin juga Pak ya Iya berarti mix ini sahabat koi jumlah totalnya kisaran berapa Pak ini dari 1000 ekor 1000 ekor ya oke sambil sekalian yang jadi agak jelas sekalian ya oke nanti kita akan tanya untuk yang tidak masuk ke grid beliau nanti harga berapa nanti sahabat koi bisa karena biasanya teman-teman viewer Ebisu ini sukanya kayak gini nih jadi lagi seleksi nanti yang enggak dipilih biasanya ditanyakan harganya berapa teman-teman nyari yang kadang karena memang untuk di ini Pak ya disesuaikan dengan kolam Pak ya jadi tidak dipilih karena memang kondisi kolam yang tidak luas juga jadi kalau terlalu padat nanti enggak berkembang dengan bagus Oke nih sambut koi bisa dilihat ini Midori juga ada yang kintin ada enggak Pak ya Iya nah ini juga sahabat koi mungkin bisa ngelihat perubahan cuaca sahabat koi tadi yang grimy sekarang agak panas lagi ini untuk teman-teman terutama penghobi Pak semisal dengan cuaca seperti ini dengan kolam outdoor terutama itu harus seperti apa sih treatmentnya agar ikannya lebih aman ya sebenarnya sesuai pengalaman itu agak pola memberi makannya oke karena kalau sering melapah hujan dan sebagainya itu tentu kondisi oksigen yang berang maksimal kandungan air hujan ini Pak ya pengaruh juga terubah-terubahan yang apalagi yang mula-mula dari perubahan panjang rupa ini sangat mentan membawa minyak ke jamur dan sebagainya harus istilahnya lebih prepare mengingat-ingatlah kejadian ini tiap tahun pasti ada ya jadi mungkin kalau tahun sebelumnya sudah terserang sesuatu kita harus antisipasi ya oke nah ini Pak saya pengen review yang ini dulu sedikit ini yang keren-keren ini mungkin yang siap untuk show yang mana ini Pak kayaknya mendekati kalau sirohnya sebenarnya tinggal kita aja mau ngikutin tapi masih keren juga lah siap lah kalau untuk ikut di kita partisipasi di silopuro ya ada satu soa ya siapa wais ini sahabat goyok juga kita lihat karena produk beliau nah nih sahabat goyok keren banget ini ini merahnya sudah ini Pak ya tapi ada tinggal sumi keren yang ini lebih ke kuning ya oke kiut suri bagi ada ku jago buah jamur kita ini oke kerennya masih sempirnya yang sihirnya ini tinggal finishing makan enak ini sebetulnya oke biasanya kalau 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 manusianya ini musim musim gisinya tinggi hahaha masih kalau ikannya tapi kalau ngejut makan agak khawatir kecuali emang di karantina yang indor itu oke mungkin kamu tuh selamat lah kalau kita supakan yang banyak nah kalau kalau bicara soal agak kisaran berapa sih Pak kalau baru waduh lah ini biasanya apa temen-temen itu kalau sudah dari bahan ini namanya bahan ataupun kandidat-kandidat bicaranya sudah satu juta ini ya sekitar satu jutaan ya sahabat koi walaupun kecil jadi mungkin sahabat koi bisa pernah kita sampaikan jadi jangan terpaku dengan size untuk ikan koi karena yang kita bicarakan adalah estetiknya Pak ya Nah kalau estetik dan sudah suka harga itu nomor sekian jadi nah seperti ini sahabat ini saya suka nih lihatnya ini hikarinya putihnya keren nih sahabat koi bersih ini tinggal finishing aja sahabat koi ini tanjok soal nih ada tanjok soal juga wiss suminya tinggal halus ya ini masih kecil banget sahabat koi tapi sudah seperti ini masa depannya cerah ini ini sama betul nah tinggal dihitung aja atau mungkin sahabat koi setelah nonton ini nanti bisa hubungi nomor beliau di konten di kolom deskripsi ya sahabat koi jadi nanti kalau ikan-ikan bahan karena beliau juga seleksinya ketat sekali oke di bawah kesulanya langsung minta dibesarkan oke nah mungkin kalau untuk yang tidak terpilih Pak untuk yang di ujung sana itu nah itu yang di ujung sana kadang saya juga bingung ngikut pembelinya kadang oh gitu ya jadi enak ya ini kalau lagi seleksi ada yang tidak terpilih biasanya memang harganya nanti Yes Negonya gampang banget Pak ya gampang banget karena memang itu yang tidak dimasukkan lagi ke kolam biasanya diambil sama temen-temen penjual ikan koi yang di pasar-pasar biasanya tapi oke nah itu tadi sahabat koi ya seleksi yang kita lakukan tadi bersama Pak koled dan nanti kalau ada yang berminat langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi Oke biar dilanjutkan lagi mau pak koled masih ada Pak Terima kasih waktunya Terima kasih Mas Dede sama-sama Oke sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan di-share videonya sahabat koi seribu koi seribu warna carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya hai 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 hai